Kematian adalah salah satu subjek yang tidak ingin dihadapi secara langsung oleh siapapun. Jadi sejak awal, umat manusia telah menggunakan ruang cerita yang aman untuk mengeksplorasi hubungan mereka dengan akhir kehidupan. Salah satu genre cerita tradisional yang ditampilkan dalam mitos dari semua budaya adalah tawar-menawar dengan kematian. Dalam mitologi Hindu, Yama juga dikenal sebagai Kala dan Dharma Raja adalah dewa kematian dan keadilan yang bertanggung jauh atas dispensasi hukum dan hukuman bagi orang berdosa di kediamannya Naraka. Ia sering diidentikan dengan Dharma Dewa, personifikasi Dharma, meskipun kedua dewa tersebut memiliki asal-usul dan mitos yang berbeda. Menurut Weda, teks-teks Hindu kuno, ada kitab takdir di mana catatan perbuatan seumur hidup setiap orang dicatat adalah Yama, dewa kematian yang menentukan keadilan yang akan diterima setiap jiwa dan jalan mereka setelah mati. Dipercaya bahwa Yama adalah manusia pertama yang meninggal, itulah sebabnya ia mempunyai tugas untuk memimpin di mana orang mati akan beristirahat. Ia juga disebut sebagai Dharma Raja yang secara kasar diterjemahkan sebagai tatanan kosmik karena ia berdedikasi untuk menjaga keharmonisan. Kata Yama berarti kembar, ia digambarkan sebagai kembaran Yami. Mereka adalah dua dewa paling kuno dan dianggap sangat bijaksana, namun kedudukan mereka berada di bawah dewa Siwa, dewa Wisnu dan dewa Brahma. Kata Yama juga berarti pengikat yang berasal dari Ubi. Kata ini juga berarti aturan atau kewajiban moral, yaitu Dharma, pengendalian diri, kesabaran dan penghentian. Dia menghakimi jiwa orang mati dan tergantung pada perbuatan mereka, Yama akan menempatkan mereka ke alam pitris atau nenek moyang, naraka atau neraka atau dilahirkan kembali di bumi. Dalam Purana, Yama digambarkan memiliki empat lengan, taring yang menonjol dan corak awan badai dengan ekspresi murka, dikelilingi oleh karangan bunga api, mengenangkan pakaian merah, kuning atau biru, memegang tali dan gada atau pedang, dan menunggangi kerbau. Menurut Wisnu Darmotara, Yama dikatakan diwakili pada seekor kerbau, dengan pakaian seperti emas yang dipanaskan, dan segala macam ornamen. Domorna istrinya digambarkan duduk di paha kiri Yama, dan dia memiliki warna teratai biru tua. Meskipun asal-muasal Yama tidak jelas, dia pernah menjadi makhluk wana, jadi dia paham bagaimana rasanya hidup dan mati sebagai manusia. Yama adalah dewa yang ditakuti, karena kemampuannya dalam memutuskan apakah seseorang akan masuk surga atau neraka. Ia juga dikenal berempati dan penuh kasih sayang dalam menerapkan keadilan. Dia hanya menjatuhkan hukuman pada orang jahat, dan dianggap sebagai sahabat manusia. Yama tinggal di sebuah istana bernama Kalichi, yang terletak di dunia bawah Patala. Yama memiliki dua anjing bermata empat, Sarwara dan Syama. Anjing-anjing itu dimaksudkan untuk melacak mereka yang akan mati, dan menjaga jalan menuju alam Yama. Anjing juga dimaksudkan untuk mengusir orang jahat dari surga. Mencatat perbuatan seluruh umat manusia adalah tugas yang berat, sehingga Yama memiliki beberapa asisten. Yang paling menonjol adalah Citra Gupta, yang menyimpan buku catatan perbuatan umat manusia. Dia membaca dari buku tentang kebajikan dan dosa jiwa orang mati, lalu kemudian nasib mereka akan ditentukan oleh dewa kematian. Tidak peduli apapun nasib mereka, sebagian besar umat Hindu tidak terlalu menyukai gagasan kematian, dan telah memikirkan banyak cara untuk menghindari Yama. Mitos mengatakan bahwa untuk menghindari pemanggilan dewa kematian, seseorang dapat melantunkan nama tiga serangkai dewa tertinggi, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Hal ini tidak terlalu efektif, karena tidak mungkin menghabiskan seumur hidup untuk menyebut nama, sehingga umat Hindu tentu akan mati juga. Namun ada kalanya, hal itu dikatakan berhasil. Markandeya, seorang yang sangat spiritual dan pengabdi setia dewa Siwa. Ia selalu berdoa dan tinggal di dekat Lingga. Lingga adalah simbol pemujaan yang merupakan representasi dari dewa Siwa, juga dikenal sebagai Siwa Lingga. Terlepas dari pengabdiannya, hari-hari Markandeya dihitung seiring bertambahnya usia, dan sudah ditentukan dalam buku takdir, bahwa ia hanya punya beberapa tahun lagi untuk hidup. Ketika saatnya tiba, Yama datang memanggilnya, tetapi sang dewa kematian menghadapi dilema yang mengerikan, karena laki-laki itu selalu berdoa di Siwa Lingga. Akhirnya Yama mengeluarkan talinya untuk mengikat Markandeya, tetapi pria itu tidak mau melepaskan Lingganya. Jadi dengan terpaksa, Yama harus menyeretnya berserta Lingga untuk dibawa ke Kalichi. Dewa Siwa melihat apa yang terjadi dan menjadi murga. Dia benar-benar marah sehingga melepaskan Trisulanya untuk menghabisi Yama, dan pemuja spiritualnya diselamatkan. Ini mungkin terdengar seperti akhir yang bagus, tapi apa yang terjadi selanjutnya adalah masalah besar. Sekarang Yama sudah tiada, sehingga semua orang menjadi abadi. Tidak ada lagi orang yang mati di bumi, jadi semua tempat menjadi penuh dengan manusia. Selain itu, karena tidak ada seorang pun yang takut mati, semua orang hanya melakukan apa yang mereka inginkan, dan konsep dosa sudah tidak ada lagi. Bisa dibayangkan kacaunya situasi ini. Para Dewa akhirnya mengadakan pertemuan, dan Dewa Siwa setuju untuk menghidupkan kembali Yama, sehingga ia dapat melanjutkan tugasnya. Sekali lagi, orang-orang harus kembali mengucapkan nama-nama dari tiga serangkai untuk mengusir Dewa kematian, dan mencoba berperilaku baik untuk memastikan nasib yang lebih baik bagi diri mereka sendiri, ketika Yama berhasil menyusul mereka. Ayah Yama adalah Wiwaswat, Dewa Matahari Terbit, dan ibunya adalah Saranyu, Dewi Awan. Yami dikatakan sebagai saudara kembarnya, dalam beberapa teks sebagai pasangannya. Karena Yama adalah orang pertama yang meninggal, yang menurut legenda ia suka rela, sehingga saudara kembarnya yang setia itu patah hati dan sangat berduka. Akhirnya para dewa datang untuk membantunya, tetapi Yami tidak dapat dihibur. Untuk mengurangi penderitaannya, mereka menciptakan malam hari. Selamanya malam akan mengikuti siang, dan waktu akan membantu menyembuhkan kesedihan. Ada ungkapan waktu menyembuhkan semua luka, tetapi tidak diketahui secara pasti asalnya. Namun pelajarannya mungkin mengikuti kisah Yama dan Yami. Sebuah kisah melengkapi konstelasi dewa Hindu yang menampilkan cerita tawar-menawar dengan akhir riwayat hidup yang berpusat pada Yama, dewa kematian dan keadilan. Kisah ini memiliki kesamaan dengan cerita dari budaya lain, dan sekali lagi menyatakan bahwa kita dipersatukan oleh cerita, dan bagian dari satu cerita, keluarga manusia yang dekat meskipun ada perbedaan lahiria. Yama adalah salah satu loka pala atau penjaga alam, yang ditunjuk sebagai pelindung arah selatan. Yama terkait erat dengan Agni dalam Rikweda. Agni adalah teman sekaligus pendeta Yama, dan Yama dinyatakan telah menemukan Agni yang bersembunyi. Dalam Rikweda, Yama adalah raja orang mati, dan salah satu dari dua raja yang dilihat manusia ketika mereka mencapai surga, yang lainnya adalah Waruna. Dalam Wiracarita Mahabharata, Dharma Dewa yang diidentikan dengan Yama adalah ayah Yudhistira, kakak tertua dari lima pandawa. Yama paling menonjol muncul secara pribadi dalam yaksa prasna. Dharma Dewa atau Yama muncul sebagai yaksa atau roh alam dalam bentuk burung bangau untuk mempertanyakan Yudhistira dan menguji kebenarannya. Terkesan dengan kepatuan ketat Yudhistira terhadap Dharma, dan jawaban-jawabannya terhadap teka-teki yang diajukan. Yama mengungkapkan dirinya sebagai ayahnya, memberkatinya, dan menghidupkan kembali adik-adik pandawanya. Dalam Warna Parwa, ketika Yudhistira bertanya kepada Raisi Markandeya, apakah pernah ada wanita yang pengabdiannya setara dengan Drupadi, Raisi itu menjawab dengan menceritakan kisah Sawitri dan Satiawan. Mereka adalah pasangan legendaris dalam mitologi Hindu. Sawitri adalah seorang putri yang menikahi seorang pangeran pengasingan bernama Satiawan yang dinubuatkan akan meninggal lebih awal. Segera setelah pernikahan mereka, Sawitri membuang perhiasannya dan mengadopsi pakaian kulit kayu serta pakaian seorang pertapa, lalu hidup dalam ketaatan serta rasa hormat kepada suaminya. Tiga hari sebelum kematian Satiawan, Sawitri mulai menjalankan sumpah puasa dan berdiri siang dan malam. Pada hari perkiraan kematian suaminya, Sawitri mempersembahkan persembahan api dan penghormatan kepada para pramana untuk menyelesaikan sumpahnya. Dia bergabung dengan Satiawan ketika sang suami pergi menebang kayu. Karena kelelahan, Satiawan menyampaikan keinginannya untuk tidur pada istrinya dan lalu meletakkan kepalanya di pangkuan Sawitri. Yama, dewa kematian, secara pribadi datang untuk mengambil jiwa Satiawan dengan ceratnya. Sawitri yang merasa tertekan, lalu mengikuti Yama yang membawa jiwa suaminya pergi. Ketika mencoba meyakinkannya untuk kembali, Sawitri menyampaikan sejumlah homili berturut-turut. Pertama, ia membahas pentingnya ketaatan pada Dharma, diikuti dengan pergaulan dengan orang yang berbudi luhur, kebenaran dari welas asi, sifat yang dapat dipercaya dari orang yang berbudi luhur, dan terakhir perilaku orang yang berbudi luhur. Terkesan dengan setiap homili, Yama memuji kata-katanya dan menawarkan untuk memberinya anugerah apapun yang dia pilih, kecuali nyawa suaminya Satiawan. Pertama, Sawitri meminta agar ayah mertuanya dapat melihat kembali, dan kemudian dia minta agar kerajaan mereka dikembalikan. Keduanya dikabulkan oleh Yama. Selanjutnya, Sawitri meminta Yama agar dia menjadi ibu dari seratus anak laki-laki yang lahir dari Satiawan. Yama mengabulkan sebagian anugerah ini, tapi tidak termasuk komponen kedua dari permintaannya, sebab itu sama saja dengan menghidupkan kembali Satiawan. Namun pada akhirnya, sambil menawarkan anugerah setelah mendengarkan homili berikutnya dari Sawitri, Yama berubah pikiran. Dia menghilangkan kalimat kecuali nyawa Satiawan, sehingga Sawitri langsung meminta agar Satiawan dihidupkan kembali. Yama mengandung gerakan kehidupan kepada Satiawan, dan memberkati mereka berdua dengan umur panjang. Berbagai informasi tentang permaisuri dan anak-anak Yama ditemukan dalam teks-teks Hindu. Mahabharata, Wisnu Purana dan Wisnu Dharmotara, menggambarkan Dumorna, juga dikenal sebagai Urmila, sebagai pendampingnya. Dalam Garuda Purana, Syamala adalah nama istri Yama. Menurut beberapa teks lain, Yama memiliki tiga permaisuri, Hema Mala, Susila dan Wijaya. Ketika diidentikan dengan Dharma Dewa, ia juga menikahi 10 atau 13 putri Daksa. Menurut Brahma Purana, nama putri sulung Yama adalah Sunita, yang merupakan ibu dari Raja Wena. Sobawati istri Citra Gupta, terkadang disebut-sebut sebagai putri Yama. Dalam teks-teks Weda Kuno Agama Hindu, orang dinilai oleh Dewa Kematian Yama, sesuai dengan perbuatan dan tugasnya selama hidup. Konsep karma sama dengan memprediksi nasib seseorang, dan nasibnya di kehidupan selanjutnya, ketika mereka bereinkarnasi, yang merupakan kepercayaan mendasar Hindu lainnya. Baik karma maupun reinkarnasi, terkait langsung dengan penghakiman Yama, dan membentuk asal-mula sistem kasta asli. Di sela-sela kehidupan, jiwa-jiwa yang dinilai berbudi luhur, menghabiskan waktunya di surga, dan ketika mereka dilahirkan kembali, itu berada di kelas yang lebih tinggi. Jiwa yang tidak tampil di bumi akan dihukum di berbagai tingkat neraka, dan telahir kembali di kelas yang lebih rendah. Kasta seseorang ditentukan oleh kelahirannya, dan tidak ada cara untuk mengubahnya selama masa hidup saat ini.